Hai Oke WhatsApp YouTube selamat datang kembali di channel gue kali ini gue mau bagi cara ngebuat stiker pribadi yang lagi ngetrend Oke yang pertama lo harus download aplikasi pihak ketiga soalnya kalau lo cari di aplikasi WhatsApp enggak bakal ketemu nah disini harus download yaitu penghapus latar belakang atau background eraser Oke setelah kalian install kalian tinggal open atau buka dan akan muncul menu seperti ini dalam menu seperti ini kalian pilih load a foto izinkan dan kalian bisa memilih foto mana yang kalian mau pilih bisa menggunakan foto sendiri nah tapi kali ini gue juga akan mencoba mengedit foto anime yang lagi ngetrend banget ya Oke seperti ini kalian bisa atur sendiri bentuknya mungkin seperti ini nah sekarang kita menghapus belakangnya kita pilih auto Oke kita arahkan kursornya ke bagian-bagian tertentu untuk membersihkan background ini membutuhkan kesabaran dan skill tersendiri ya hasil yang kalian dapatkan sesuai dengan skill dan kesabaran kalian untuk saran saya menggunakan auto ini di mode yang dekat dengan objeknya seperti ini di samping-samping tertentu oke ya seperti ini nah setelah semua yang dekat dengan objeknya sudah hilangkan bisa menggunakan mode manual kalau misalnya titiknya terlalu kecil untuk disentuh bisa di zoom dengan pitch 2 jari di area-area tertentu tapi menggunakan eraser background ini enggak enggak susah sih gampang aja kok jadi stiker WhatsApp ini sifatnya permanen ya asal jangan dihapus aplikasinya dan tentunya gratis enggak perlu bayar enggak hebat lainnya sedangkan kalau kalian mau menggunakan kata-kata bubble word seperti lagi ngapain atau ngapain aja kalian bisa menggunakan aplikasi yang aplikasi edit foto ke Pixi Pro sebelum kalian menyeditnya ke eraser background gitu mungkin di tutorial apa sih mungkin di tutorial selanjutnya saya akan membagikan gimana sih kalau mau pakai bubble word ya Oke seperti ini ini membutuhkan kesabaran ya biar hasilnya bagus tapi kalau kalian mau langsung jadi simple usahakan kalian cari foto yang backgroundnya kontras banget dengan objeknya itu biasanya sekali klik langsung bersih misalnya objeknya putih backgroundnya hitam kalau pakai auto eraser biasanya langsung bersih tuh ini bisa kalian ubah ke manual ya karena sekarang kita pakai mode manual untuk menghapus yang masih berserakan ini oke kalau misalnya ada objek yang terhapus kan bisa unduh di menu bawah di ada angka 29 kalian bisa unduh untuk kembali ke mengembalikan yang sudah dihapus ini tipis banget ya oke dikit lagi untuk yang bagian tipis-tipis sebelah atas dekat top ini kan bisa mengzoomnya biar lebih jelas kelihatan oke nah ini sudah kelihatan seperti udah jadi ya tapi masih ada beberapa yang berserakan yang abu-abu kalian bisa majukan ke down kan mencet down dulu centang atas sambil kalian periksa ini nah apa masih ada titik-titik masih ada sih cuma nggak seberapa jadi kita langsung aja nah disini ada use the as WhatsApp sticker ini adalah aplikasi selanjutnya yang membuat kita meng mengolah gambar tadi menjadi sebuah stiker nah kalian tinggal install semua ada di playstore ya eh nggak besar juga sih aplikasi cuma berapa MB aja cuma 2,6 MB ringan banget ya oke setelah terinstall langsung aja kita buka dan muncul menu seperti ini nah create create your new sticker pack akan muncul seperti ini dan tambahkan aja nah disini kalian bisa mencarinya di add setelah tersebut dan kalian bisa mencari tempat folder dimana kalian simpan oke ini akan muncul nah kalian atur ke tengah ke center nya ya seperti ini setelah itu tekan load dan akan muncul seperti itu nah sekarang kita akan coba mencari ke teman text-tekan tak caka friendly kirim ke sini aja Nah kesini aja lah Paling belum bangun juga sih Kita coba kirim dulu Hapus aja ini Ada di menu emoji yang sebelah kiri Dan ini ya Sudah langsung otomatis dan selesai Nah gampang banget kan Jadi gitu aja tutorialnya Jangan lupa sebarkan video ini Dan subscribe Channel gue Sul disini dan Have a next day